Sejauh ini pelantikan besok, kalau kami cek sudah dalam tahap 95% dan tinggal merapikan yang belum-belum rapi. Tapi pada prinsipnya insya Allah semua besok akan berjalan dengan baik dan lancar. Soal besok kan ini pelantikan DPR, besok apakah akan langsung ditunjuk ketua dan lopi ketua pimpinan DPR? Ya tentunya kalau lihat undang-undang MD3 paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang 1, 2, 3, 4, dan 5 yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan. Kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan undang-undang MD3. Nah sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada undang-undang MD3 yang masih berlaku pada saat ini.